Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama developer awam disini Nah di video kali ini saya akan berbagi sedikit bagaimana caranya membuat chat real-time menggunakan Laravel dan Puser Dan menggunakan Vue.js sebagai proses membuat datanya bisa real-time Oke disini teman-teman saya gak akan membuat tutorial tapi disini saya akan membuat reviewnya sedikit bagaimana hasil dari pembuatan real-time setting itu sendiri Teman-teman jika ingin mengambil datanya ada di repo, silahkan cek di bagian description Saya akan buat linknya ada di dalam kolom description Oke teman-teman Disini akan saya Untuk fiturnya ada apa aja di dalam Laravel chat ini Nah disini teman-teman boleh lihat Disini kita ada 2 browser Nah masing-masing browser ini login sebagai user yang berbeda ya Satu namanya Restu, satu namanya Ferdi Nah ketika salah satu dari mereka masuk ke halaman home Nah disini ada halaman chatting Nah disini ada online chat Jadi dia ada bisa dihitung ada berapa orang yang online masuk ke halaman home ini Jadi by default Chat ini, form chat ini ada di halaman home dan seterusnya Dan ketika dia salah satu pengguna kembali ke halaman dashboard Contohnya nih Nah disini online chatnya 1 Berarti dia udah keluar dari zona online chat itu sendiri Oke Jadi by default dia online chat ini ada di halaman aku Nah jika teman-teman ingin menampilkannya ada di mana aja online chat ini Ya teman-teman boleh tampilkan sesuai dengan kebutuhan aja Nah jika dia kembali lagi ke halaman Masuk ke halaman home Oke dia otomatis online yang online ada 2 orang Oke Nah sama jika salah satu dari mereka juga log out Nah disini akan kembali online yang online itu ada 1 orang Oke Jadi kita harus login kembali Oke Nah ketika login dia otomatis Nah dia online ada 2 orang Jadi jika mau ditambah lagi ntar ada berapa orang yang online dalam satu room itu Nah jadi dia otomatis terhitung sendiri disini ada berapa orang yang online Oke Nah untuk proses chattingnya sih seperti ini Nah ini di halaman home restu ya Oke nah disini saya restu mengirimkan pesan kepada Ferdy Ferdy Hi Ferdy Nah hi Ferdy ketika dekat enter Nah disini otomatis ada pesan dari restu Nah si restu dari Ferdy akan membalas pesannya kepada restu Nah dia akan hi juga Oke enter Nah disini Nah untuk waktunya juga Teman-teman silahkan dikondisikan Oke Tanggal Oke Nah kurang lebih fiturnya ada itu aja Nah disini kita Nah jika kita buka di halaman ini envinya Nah broadcast Kita disini broadcastnya menggunakan pusher Puser dan Nah ini untuk id pushernya ini Teman-teman silahkan adaptor dulu di halaman Di bagian apa Puser Teman-teman silahkan login dan sign up Kemudian create app baru untuk membuat id Pushernya Oke disini kita Jika teman-teman lihat Di bagian resource js Komponen Nah disini ada komponen chat Nah disini Untuk process script datanya Sedangkan di view nya Layout Nah by default Dia ada di halaman home nih Jadi teman-teman lihat Nah ini Chatbox component Nah chatbox component Jadi untuk pemanggilan view View js nya chatbox component Nah di dalam App ini ada ini Chatbox component Nah ini chatbox component ini Ngelink ke komponen chat Chatbox component Chatbox component ini ada dua Ada dua layout Yang dikirim yaitu Chat message component Sama chat from component Nah di dalam chat message component ini Isinya Itu untuk Data data user Chat from component ini Proses Pengiriman Pesat Form Chat user list Komponen ini Untuk mengecek Berapa banyak user Yang aktif Yang online Kurang lebih seperti itu ya Teman-teman ya Nah jika teman-teman ingin Ya teman-teman boleh Modifikasi lagi Bagaimana caranya Biar bisa lebih baik lagi Untuk Membuat project Teman-teman Menambahkan Fitur Chat real time Menggunakan Laravel Dan pusher Oke teman-teman Sampai disini Video kita kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Developer Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya